Hai makam eh ini kayaknya gitu ya eh suaminya BCR Seperti di sini Halo guys kita jumpa lagi di channel ini kali ini saya bersama keluarga ingin mengunjungi atau tepatnya kita mau bersiarah ke salah satu anggota keluarga yang dimakamkan di San Diego Hills Memorial Park Karawang yuk kita ikuti perjalanannya cuaca terlihat mendung berawan sepertinya akan krimis nanti di depan perjalanan cukup lancar agak sedikit berhati-hati ya guys karena sepanjang perjalanan dari pintu masuk pintu tol tadi kita lihat di jalanan banyak sekali lubang-lubang yang kita terpaksa harus mengindar dan untuk amannya biasanya ke para pengendara berjalan di sebelah kanan ini adalah tol jor selamat menikmati selamat menikmati sedangkan di kiri itu adalah sepertinya buat kereta cepat ya guys itu nampak stasiunnya itu di depan ada ada nampak stasiunnya itu di depan itu kita bakal kita liatkan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah rupanya macet ini rupanya ini adalah pintu keluar Karawang Barat atau kawasan industri di Karawang Barat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 petunjuk nah ini adalah pintu masuk kita beri tiket disini nah ini sudah masuk ke kawasan San Diego Hills Memorial Park Karawang wow pemandangan cukup asri ini ini merupakan wilayah kompleks pemakaman San Diego Hills dan di depan itu nampak papan petunjuk untuk mereka yang baru saja dimakamkan di area sini konsepnya cukup bagus ya guys makam ini didesain sedemikian rupa agar nyaman buat para pesiarah atau keluarga yang mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh ini rupanya ada yang baru saja dimakamkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati asri sekali ya oh ya guys oh ya guys disini pemakamannya itu setiap makam batu nisannya itu tidak ditonjolkan keluar tapi lebih ditempelkan ke bawah ya di tanah wow terlihat seperti lapangan golf ya guys ini sungguh sangat memanjakan nah itu ada petunjuk blok-bloknya nah kita harus hafal disini nih guys kita harus hafal bloknya agar tidak tersesat mencari anggota keluarga yang dimakamkan disini ada juga ini rupanya terlihat di depan danau semacam danau rupanya ini adalah danau tada hujan untuk menampung curah hujan dan menampung air hujan dan mengendalikan air agar tidak lubeh cukup bagus nih konsepnya sayangnya ini cuaca mendung ya sedikit gerimis selamat menikmati 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 Ada yang makam keluarga, ada yang sepasang suami istri, menjadikan satu. Salah satu info yang saya dapatkan, untuk satu kuffling seperti makam-makam tadi, kisarannya 150 juta. Itu di luar biaya pemakaman, termasuk penggalian dan lain-lain. Cukup asri, sangat menganjakan mata, dan tidak berkesan seram seperti makam-makam pada umumnya. Rupanya ada yang baru saja dimakamkan, tenda-tenda itu dibuat untuk keluarga yang mengantarkan almarhum yang baru dimakamkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah musola, sekaligus tempat untuk beristirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kita turun. Ini adalah Suasana Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati selamat menikmati san diego hills oke guys begitulah perjalanan kami kali ini semoga menjadikan info yang bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati